yuk teman-teman kita masak-masak lagi kita mau bikin isian pastel atau curry puff atau isian apa saja boleh ya teman-teman ini cocok-cocok banget buat cemilan keluarga mudah, sederhana, bahannya cuma kentang, wartel dan dada ayam mau tahu bagaimana cara pembuatannya simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ya roh teman-teman teman-teman jumpa lagi di channel repi susanti teman-teman kali ini bunda mau masak-masak lagi mau masak apa yuk ikutin terus ya videonya sampai selesai oke teman-teman curry puff atau isian pastel ya teman-teman disini bahan-bahannya adalah daging ayam dadahnya ya tapi ini bunda ini sudah mateng ya ayamnya ini sudah mateng sudah bunda rebus tapi kalau teman-teman punya daging ayam yang masih mentah khusus dadahnya saja ya boleh ya teman-teman secukupnya ya teman-teman ini bunda pakai dada ayam satu ekor ya tapi khusus dadahnya aja ya dua belah dada tapi direbus sama bunda tomat satu biji tomat bawang merah satu biji tapi yang besar ya teman-teman bawang putih tujuh siung bawang putih penyedap rasa gula garam disini ada kentang sama wartel ya dipotong-potong sama bunda ya teman-teman wartel sama kentang kita potong-potong dadu kayak gini ya potong-potong wartel sama kentang wartelnya satu biji kentangnya dua biji ya teman-teman disini ada apa namanya ini ada kunyit sedikit kunyit ketumbar sama jintan ya teman-teman ini ketumbar jintan sama kunyit disini ada pil-pil aswad atau lada hitam ada serbuk cabai secukupnya ya teman-teman ini satu sendok teh setengah sendok teh setengah sendok teh ya teman-teman ini saja bahan-bahan bahan-bahannya juga bunda tulis di skripsi ya teman-teman selamat menonton simak terus ya videonya sampai selesai terima kasih banyak teman-teman ini kita kasih minyak secukupnya saja ya teman-teman untuk menumis bumbunya sekarang minyaknya sudah panas kita masukkan bawang merahnya kita masukkan bawang merahnya kita masukkan bawang putih masukkan bawang merahnya masukkan bawang putihnya lalu kita masukkan ayam dada ayam kita masukkan bawang merahnya kita goreng-boreng ayamnya sudah garing lalu kita masukkan tomatnya kita aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan rata lalu kita masukkan tomatnya aduk-aduk sudah tercampur dengan rata ya teman-teman lalu kita tutup ya teman-teman supaya kentangnya ini lembut ya teman-teman ini ya teman-teman kentangnya ini sudah lembut ya teman-teman lalu kita buka kembali kita aduk-aduk ya teman-teman aduk-aduknya pelan-pelan saja supaya tidak hancur ya kentangnya itu ya teman-teman lalu kita masukkan lalu kita masukkan bungunya ya lalu ya teman-teman lalu bunda tambahin air sedikit ya supaya bumbunya ini supaya bumbunya ini supaya bumbunya ini rata ya teman-teman nyerap dengan kentang sama ayamnya ya teman-teman karena ini bumbunya ini terakhir ya dimasukkan sama bunda ya teman-teman lalu kita aduk-aduk kembali ya teman-teman lalu kita masukkan ini bunda masukkan juga mecin garam dengan gula ya teman-teman kita aduk-aduk kembali ya teman-teman supaya bumbunya ini bumbunya tercampur dengan rata ya teman-teman ini sudah mau matang ya teman-teman nah ini sudah matang ya teman-teman ini kentangnya sudah lembut wartelnya sudah lembut bumbunya sudah tercampur dengan rata ya teman-teman kita diamkan sebentar lagi lalu kita angkat ya teman-teman ini ya penampakannya ya teman-teman selamat mencoba di rumah teman-teman semoga resep-resep bunda ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tekan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari channel bunda ini terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai semoga selalu diberikan keberkahan rezeki yang berkah, barokah, umur yang panjang kesehatan jasmani rohani bahagia selalu tentunya bye-bye jumpa lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton video ini sampai selanjutnya selamat menonton video selanjutnya